Intro Politisi PDIP terseret korupsi SYL giliran romba si cantik Vita Erfina di geledah KPK Jelang pemilu 2024, PDIP diterpabadai korupsi Sejumlah kadernya yang menjadi anggota DPR RI terseret korupsi ex-mentan Syahrul Yassin Limpo Terbaru, penyidik KPK menggeledah rumah dinas anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PDIP, Vita Erfina Rumah dinas Vita Erfina yang berada di Kalibata, Jakarta Selatan, didatangi penyidik KPK, Rabu 15 November 2023 Vita Erfina yang berparas cantik ini diduga terkait kasus gratifikasi dan pemerasan yang membuat SYL ditetapkan menjadi tersangka Kabar penggeledahan ini pun dibenarkan oleh Kepala Pemerintahan KPK, Ali Fikri Benar, tim penyidik KPK 15 November 2023 telah lakukan penggeledahan tempat tinggal anggota DPR di maksud, di rumah dinas Kalibata, kata Ali, Kamis 16 November 2023 Pangan ini di sisi lain mental malah justru ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bagi mengetahuan Yang gak ada kaitannya, pangan ini kaitannya dengan popo, dengan infrastruktur Tetapi prinsipnya, di dalam keyakinan politik PD Perjuangan Siapa yang menyalahgunakan kepercayaan dari rakyat Program-program yang seharusnya untuk rakyat tetapi dimanipulasi Untuk kepentingan diri atau kelompoknya, selalu ada karma-pala politik Sekarang ini PDIP sedang memanen hasil yang dia tanam sendiri Tapi panenannya ini panenan busuk, bukan panenan buah yang bagus Karena sekarang ini kelihatannya dia jadi target KPK juga Setel ini kemarin ketua komisi 4 dari PDIP Itu juga rumahnya sudah digeledah oleh KPK Sekarang ada anggota komisi 4 juga dari PDIP Juga jadi target dari KPK Dan ini kaitannya dengan Sardu Yassin Limpo Di ujung pertandingan politik, semua kartu mesti dibuka Dan saya kira Pak Jokowi yang menyuruh secara politis ya Kita mesti bikin dugaan kuat itu untuk mempersoalkan legitimasi dari PDIP Terkait dengan kritikan-kritikan dia pada Jokowi Tetapi nanti juga PDIP akan keluarin kartu lain lagi kan Tapi yang menarik adalah Umpan-mengumpankan ini itu ada batasnya nanti tuh Jangan sampai setelah umpan-mengumpankan justru nego tuh Karena ternyata banyak kebusukan diantara Dua pemain politik ini antara Jokowi dan Megawati kan Seakan-akan PDIP tidak pernah lepas dari permasalahan korupsi Kasus korupsi di Kementerian Pertanian memasuki babak baru Setelah menetapkan 3 orang tersangka di Kementerian Pertanian KPK mengembangkan penyidikan ke Komisi 4 DPR RI Tidak tanggung-tanggung Sudin Selaku Ketua Komisi 4 yang juga merupakan kader PDIP Diperiksa selama 9 jam oleh KPK Rumahnya pun digeledah Saat ini KPK kembali melakukan pemeriksaan Di rumah dinas anggota Komisi 4 DPR RI Dari info orang dalam KPK akan ada tersangka lain Dari PDIP yang sedang diincar KPK Mereka terlibat dalam bagi-bagi hasil korupsi anggaran Kementerian PDIP memang partai juara korupsi berjamaah Nah, supaya insafru Supaya insafru Bahwa kalian itu akan selalu ketahuan Persoalannya Persoalannya Yaitu Dari des, des, des Gitu loh Dan KPK dan kadang bilang Laman Begebomi Jadi dibarin aja KPK itu Pak Menurut saya gak efektif Ibu nih Kalau ngomong sesplem Lir aku sih gak baik Semua soal korupsi Itu digadaikan pada momentum politik Dan itu dasarnya yang berkali-kali kita terangkan Jadi Gak usah terlalu Berharap bahwa seolah-olah Akan ada duel Berdasarkan Kartu yang mulai saling dibuka Ini semuanya itu memegang kartu buruk Jokowi punya kartu buruk PDI punya kartu buruk Tapi itu yang Yang membuat kita frustrasi Bukan kita frustrasi Kita membayangkan Endgame-nya apa sebetulnya ini kan Firli diperiksa Dan mungkin masih mengelak Karena Mungkin dianggap ya Kalau cuma untuk tertambah Antara Firli dan Harun Masuki Kurang banget kan Maksudnya yang lebih tinggi dong Kasus yang dibuka oleh Firli itu Baru kira-kira Publik merasa oke Itu fair Tapi tetap Sampai dengan Bulan Februari Ini Yang disebut Negatif kembian akan berlangsung terus Sampai orang masuk Berpilih suara Tapi selama itu Tidak akan ada penangkapan Tidak akan ada pemeriksaan Dan pasti akan dipakai dalil bahwa Selama periode kampanye Soal-soal korupsi itu Ditangguhkan dulu Jelang pemilu 2024 PDIP dipterpabadai korupsi Sejumlah kadernya Menjadi anggota DPR RI Terseret korupsi Eks mantan Syahrul Yassin Limpo Atau SEL Terbaru Penyidik KPK menggeledah Rumah dinas Anggota Komisi Impa DPR Dari fraksi PDIP Sita Erfina Rumah dinas Vita Erfina yang berada Di Kalibata, Jakarta Selatan Didatangi penyidik KPK Rabu 15 November 2023 Vita Erfina yang berparas cantik Ini diduga terkait Kasus Gratifikasi Dan pemerasan Yang membuat SEL Ditetapkan mencah Detersangkat Kabar penggeledahan ini pun Dibenarkan oleh Kepala Pemberitaan KPK Ali Fitri Benar Tim penyidik KPK Telah melakukan Penggeledahan Tempat tinggal Anggota DPR Dimaksud Di rumah dinas Kalibata Penggeledahan terkait Dugaan korupsi Tersangka ICL DTK Gata Ali Kamis 16 November 2023 Dalam penggeledahan tersebut Ali mengungkapkan Penyidik mencita Sejumlah dokumen Dan bukti elektronik Namun Dia tidak menjelaskan Detail dokumen Dan bukti elektronik Yang disita tersebut Dari penggeledahan Diperoleh Catatan dokumen Dan juga bukti elektronik Segera disita Sebagai barang bukti Dalam berkas Perkara tersebut Tuturnya Sebelumnya KPK juga menggeledah Rumah ketua komisi 4 DPR Sudin Yang berada di Depok Jawa Barat Jumat 10 November 2023 Ia menggeledah Yang baru berakhir Pada tengah malam itu Membuat KPK berhasil Menyita 3 koper Dan 1 kardus Yang diduga Sebagai alat bukti Dari politisi PDIB itu Ketiga koper Yang dibawa oleh Penyidik KPK Memiliki ukuran berbeda Dua berukuran kecil Sementara satu lainnya Berukuran besar Sementara itu Satu kota kardus Yang dibawa tim penyidik Tampak berisi kantong plastik Lantas Keempat barang itu Dibawa oleh tim penyidik Kedalam mobil Yang sudah terparkir Di depan rumah Tim penyidik diketahui Meninggalkan lokasi Dengan menggunakan 5 mobil KPK mengatakan Sebenarnya Sudin dipanggil KPK Untuk bersaksi Dalam perkara Yang menyeret SEL Di hari yang sama Namun Sudin meminta Pemeriksaannya Diundur Hingga Rabu Pekan depan Alasan KPK Memanggil Sudin Ialah untuk Mendelusuri Aliran uang Dalam perkara SEL Sebagai informasi KPK sudah Meretapkan Tiga orang Tersangka Dalam kasus Sedugaan Gratifikasi Dan Pemerasan Di Kementan Mereka adalah SEL Direktur Alat Dan Mesin Pertanian Direkturat Jenderal Prasarana Dan Sarana Kementan Muhammad Hatta Dan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subahyono Khusus SEL KPK Juga Meretapkan Yang bersangkutan Dengan Sangkaan Pencucian Uang Para Tersangka Disangkakan Melanggar Pasal 12 Huruf E Dan Pasal 12 Huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Bidana Keprupsi Juh Pasal 55 Ayat 1 Keprupsi KUHP ASL Juga Disangkakan Melanggar Pasal 3 Dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebelumnya Tim Penyidik KPK Menggeledah Rumah Komisi Ketua Komisi 4 DPRRI Sudin Pada Jumat Lalu Menggeledah Diperkirakan Dimulai Sekitar Pukul 18.30 Waktu Indonesia Barat Dan Selesai Pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat Selesai 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 Selesai